Hai assalamualaikum anak-anak hebat good morning how are you today I hope you are happy and healthy Halo anak-anak ketemu lagi dalam pelajaran tematik tema 1 subtema 3 PB5 dan 6 tentang pertumbuhan kata dan nyamuk baiklah anak-anak langsung saja kita simak materi berikut ini ya apa saja yang akan kita pelajari hari ini yang pertama yaitu tentang pertumbuhan kata yang kedua kalimat saran yang ketiga pertumbuhan nyamuk yang keempat menjaga kebersihan lingkungan dan yang kelima tentang poster Oke sekarang kita akan belajar tentang pertumbuhan kata selain kupu-kupu kata juga memiliki empat tahapan daur hidup mulai dari telur berudu kata muda sampai kata dewasa kata mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda daur hidup kata dimulai dari telur telur berubah menjadi berudu berubah menjadi kata muda yang memiliki ekor kata muda berkembang menjadi kata dewasa kalimat saran sebenarnya apa sih kalimat saran itu kalimat saran adalah kalimat yang berisi harapan ataupun himbauan kepada sesuatu atau seseorang ciri-ciri kalimat saran biasanya terdapat kata penanda seperti sebaiknya seharusnya lebih baik jika perlu diingat bahwa dan usahakan nah anak-anak berikut ini contoh dalam memberikan saran contohnya ada sebuah ilustrasi gambar yaitu di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah juga kalim bekas berisi air hujan saran yang akan kamu sampaikan adalah kira-kira apa ya anak-anak ya contohnya seperti ini bu di depan rumah ibu banyak sekali sampah sebaiknya sampah itu dibersihkan agar halaman ibu terlihat bersih nah itu tadi anak-anak contoh kalimat saran berdasarkan gambar ilustrasi yang ada di layar kalian oke anak-anak selanjutnya kita akan belajar tentang pertumbuhan nyamuk nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya daur hidup nyamuk dimulai dari telur telur nyamuk berada di atas air ketika sudah menetas telur menjadi cintik-cintik cintik-cintik berubah menjadi pupa setelah beberapa waktu pupa berubah menjadi nyamuk nah ini dia anak-anak pertumbuhan nyamuk atau daur hidup nyamuk tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian selain demam berdarah banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembang biakannya nyamuk oleh karena itu mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster berikut ini adalah contoh poster tentang kesehatan nah dengan judul posternya adalah perilaku hidup bersih dan sehat pangkal rumah tangga sehat nah dapat kamu lihat ada beberapa kegiatan atau aktivitas yang merupakan contoh hidup bersih dan sehat ya anak-anak ini tadi poster tentang kesehatan jadi yang perlu kalian ingat adalah menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat namun menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun cukup sekian anak-anak materi yang kita pelajari hari ini semoga apa yang ustada sampaikan bermanfaat bagi kalian ustada ingatkan lagi jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktu mengaji hormat dan patuh kepada orang tua belajar rajin dan selalu menjaga kesehatan ya ustada akhiri ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye